Sebelum kita mulai, buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Selain gratis, itu juga akan membuat kamu berlangganan video keren lainnya dari channel kesayangan kita ini. Hai semuanya, selamat datang kembali di UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Lee Jong-suk merupakan salah satu aktor terbaik dan terpopuler Korea saat ini. Namanya pasti tidak asing lagi buat para penggemar drama Korea. Aktor berusia 31 tahun ini sudah hadir dalam 16 judul drama dan 8 judul film. Nah, kira-kira apasajakah drama Lee Jong-suk yang mendapat rating tertinggi? Berikut ini adalah ulasannya. Namun untuk drama Lee Jong-suk dengan rating di bawah 1%, drama yang sedikit perannya atau drama mininya tidak akan kami masukkan dalam daftar. Oke, tanpa basa-basi lagi, sebab kita bukan membahas hal yang basi. Inilah 9 drama Lee Jong-suk dengan rating tertinggi berdasarkan perratingan Nielsen Korea versi UBR Entertainment. 9. Romance is Bonus Book Dengan rating 5,1%. Drama ini dibintangi oleh Lee Jong-suk dan Lee Nayong. Di sini Lee Jong-suk berperan sebagai Cha Yoon-ho, seorang penulis brilian dan pemimpin redaksi termuda perusahaan. Sedangkan Lee Nayong berperan sebagai Kang Dani, seorang mantan copywriter yang mencari pekerjaan. Hingga akhirnya ia pun bekerja di perusahaan Cha Yoon-ho. Drama yang mengambil setting kisah cinta perkantoran penerbitan buku ini akan menyajikan romansa asmara dengan bumbu komedi antara pria dan wanita dewasa yang berumur 30-an. Drama ini dirilis pada tahun 2019 lewat siaran TVN. 8. Hymn of Death Dengan rating 6,1%. Drama ini terdiri dari 6 episode alias drama spesial. Kisahnya diadaptasi dari kisah nyata Kim Woo-jin dan Yoon Shim-do. Sekaligus remake dari film Korea berjudul Dit Song pada tahun 1991. Drama ini memiliki kisah yang cukup tragis di dalamnya. Mengisahkan tentang kisah cinta antara Yoon Shim-do yang diperankan oleh Shin Hye-sun yang merupakan seorang penyanyi sopran dan Kim Woo-jin yang diperankan oleh Lee Jong-sook yang merupakan aristokrat cerdas dan penulis naskah drama teater. Bersama mereka merasakan cinta terlarang. Drama ini tayang pada tahun 2018 di SBS dan Netflix. 7. While You Were Sleeping Dengan rating 8,3%. Drama romantis supernatural yang tayang pada tahun 2017 di SBS ini dibintangi oleh Bae Suzy, Lee Jong-sook, dan Jung Hae-in. Mengisahkan tentang Hong Ju, gadis yang dapat memimpikan masa depan. Ia lalu mencoba mencegah banyak hal buruk terjadi yang telah ia mimpikan tersebut. Dalam hal tersebut, ia dibantu oleh Jung Jae-chan. Sementara itu, Jung Jae-chan sendiri adalah seorang jaksa yang menangani banyak kasus. Ia menyelesaikan banyak kasusnya dengan hati-hati dan teliti agar tidak mengecewakan korban. 6. High Kick 3 The Revenge of the Sword Legend Dengan rating rata-rata 10% Anne Sang menjalankan sebuah perusahaan. Ia memiliki seorang istri dan dua orang anak. Karakter kedua anaknya tersebut diperankan oleh Lee Jong-sook dan Chris Tal-jung. Kehidupan keluarga Anne Sang seketika berubah. Ketika Anne Sang tiba-tiba bangkrut karena uang perusahaan dibawa kabur. Anne Sang pun dikejar-kejaran tenesok. Karena itu, ia membawa istri dan anaknya kabur entah kemana. Karena tidak ada tempat yang dituju, akhirnya mereka pergi ke tempat adik iparnya. Dan disinilah kisah konyol mereka dimulai. Drama besutan MBC ini tayang pada tahun 2012 lalu. 5. Pinocchio Dengan rating 10,6% Drama bergenre komedi romantis ini berfokus pada kisah para jurnalis di sebuah perusahaan penyiaran yang bertugas mencari informasi demi membuktikan kebenaran. Bercerita tentang kisah dua anak muda yang bercita-cita menjadi presenter TV. Choi In-ha yang diperankan oleh Park Shin-hye dan Choi Dal-po yang diperankan oleh Lee Jong-sook. Choi Dal-po adalah gadis yang memiliki sindrom unik yang disebut Pinocchio. Yang membuatnya cegukan setiap kali ia berbohong. Sedangkan Choi Dal-po adalah pemuda urakan dan cuek yang memiliki kisah kelam dalam keluarganya. Ia datang dengan identitas palsu. Saat keduanya berusaha keras mengejar karir dan ingin mengedepankan idealisme serta kejujuran sebagai reporter televisi, banyak intrik serta politik yang menghadang mereka. Juga dengan kisah cinta yang menarik. Drama ini tayang di SBS pada tahun 2014. 4. School 2013 Dengan rating 11,5% Drama ini adalah yang melambungkan nama Lee Jong-sook di kancah pertelevisian Korea. Dalam drama ini, Lee Jong-sook berperan sebagai Go Nam-soon yang diceritakan tidak memiliki cita-cita dan impian. Dia pun tidak memiliki semangat belajar. Padahal Nam-soon merupakan pribadi yang sangat baik. Drama ini menceritakan masalah-masalah dan dilema yang dihadapi oleh anak-anak muda Korea pada masa itu. Seperti masalah penindasan di sekolah, trash, dan bunuh diri. Wow! Berkat actingnya yang apik dalam drama ini, Lee Jong-sook berhasil meraih penghargaan pertamanya sebagai Best New Actor dalam KBS Drama Award 2012. 3. W Dengan rating 11,6% Setelah 2 tahun hiatus, pada tahun 2016, Lee Jong-sook kembali bermain dalam drama fantasy berjudul W. Drama ini diadaptasi dari Webtoon. Bersama dengan Han Yeo-ju, Lee Jong-sook kembali memenangkan penghargaan sebagai Best Couple dalam MBC Drama Award 2016. Mengisahkan tentang Yoon-ju yang diperankan oleh Han Yeo-ju dan Kang-seul yang diperankan oleh Lee Jong-sook yang saling jatuh cinta namun berasal dari dua dunia yang berbeda. Yoon-ju berasal dari dunia nyata, sedangkan Kang-seul dari dunia webtoon. Keduanya pun harus mengungkapkan pembunuhan misteri bersama. 4. School to Time 2. Doctor Stranger Dengan rating 11,7% Menceritakan tentang Park Hoon yang diperankan oleh Lee Jong-sook. Saat kecil, ia diculik oleh pihak Korea Utara bersama ayahnya. Di sana, ia dididik oleh sang ayah untuk menjadi seorang dokter. Hasilnya, ia pun berhasil menjadi dokter ahli bedah jantung. Ia pun kembali ke Korea Selatan dan langsung bekerja di rumah sakit ternama di Korea. Namun, ia merasa tersisihkan ketika bekerja di sana. Ia lantas melakukan apapun untuk menghasilkan uang dan menggunakan kepintarannya. Tidak hanya seputar permasalahan tentang dokter dan medis, drama yang bayang di SBS ini juga menyajikan berbagai pesan moral. Dan tak lupa tentang pencarian cinta yang bikin penonton baper. Drama ini juga dibintangi oleh Park Hye Jin, Jin Se-yoon, dan Kang Sora. Tayang pada tahun 2014. 1. I Hear Your Voice Dengan rating 18,8% Dalam drama ini, Lee Jong-suk berperan sebagai Park Soo-ha. Seorang pemuda yang memiliki kemampuan membaca pikiran orang lain dengan hanya melihat matanya, sejak melihat ayahnya dibunuh pada waktu ia kecil. Dia memiliki tekad untuk mengungkap kasus kematian ayahnya dan harus menemukan kembali saksi kunci bernama Jang Hye-sung, yang merupakan seorang siswi SMA kala itu. Waktu berlalu, Park Soo-ha yang telah menjadi siswa SMA akhirnya kembali bertemu Jang Hye-sung, yang telah menjadi seorang pengacara. Kerjasama yang terjalin antara Park Soo-ha dan Jang Hye-sung untuk mengupas kasus kematian sang ayah pun membuat benih-benih cinta di antara keduanya tumbuh, meski memiliki perbedaan usia hingga 10 tahun. Wow! Drama ini tayang tahun 2013 melalui siaran SBS. Nah, itulah tadi 9 drama Lee Jong-suk dengan rating tertinggi berdasarkan perratingan Nielsen Korea versi UBR Entertainment. Jika ada yang mau menambahkan, tulis di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia. Baik keluarga se-duniaku, like, comment, and share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update informasi terbaru dari channel ini. Thanks, berada. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!